Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Sang Pumburu Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai tentang Cara mengobati ikan lele yang kena penyakit karat Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya, jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana Semoga diberikan suatu kesehatan dan pelancaran segi selalu Amin, amin, ya robbal, alamin Oke teman-teman, sebelum kita membahas cara mengobati penyakit karat Pada bibit ikan lele atau ikan lele remaja Ataupun sudah mulai siap jual ya Sebenarnya, apa sih penyakit karat itu? Teman-teman pasti bingung ya, yang disebut penyakit karat itu yang seperti apa Jadi, ada beberapa penamaan penyakit karat itu terkadang disebut dengan penyakit jamur yang total-total itu teman-teman Penyakit karat itu seperti ini teman-teman Saya akan menuliskan contoh ya Jadi, pada bibit tersebut itu Ini saya ambil bandingannya ya Bibitnya itu berwarna apa ya teman-teman, kayak kena lumpur ya teman-teman Jadi, seperti kena lumpur ini yang kena penyakit karat Atau saya taruh sini aja ya, buat perbandingan ya Ini yang kena penyakit karat, dan yang ini yang tidak teman-teman Ini yang tidak Sekilas, kalau kelihatan kamera nggak ya Ini coba saya fokuskan Yang ini agak keijau-ijauan ya teman-teman Kayak nyemplung, habis nyemplung dari lumpur ya Jadi, jika teman-teman ada yang ngalamin ikan lele teman-teman seperti itu Usahakan langsung segera diatasi teman-teman Karena dampak dari penyakit karat ini Itu sangat besar sekali terhadap pertumbuhan ikan lele teman-teman Bahkan jika teman-teman itu biarkan Itu malah tidak akan mencapai target panen ya Molornya itu hampir 2 kali lipat Pertumbuhan ikan lele normal ya Jadi, ikan lele normal misal panennya itu 1 kawal, sorry 3 bulan atau 12 setengah Jika penyakit karat ini dibiarkan Itu bisa menyampai 5 bulan Bahkan sampai 6 bulan itu belum panen Teman-teman itu percaya nggak percaya ya Jika teman-teman mengalamin penyakit karat seperti ini Harus segera diatasi teman-teman Dan pertanyaan dari teman-teman pasti Menanyakan, gimana sih bang cara mengatasinya Atau cara mengobatinya Sebelum itu Alang kebaiknya jika teman-teman itu Mencegahnya terlebih dahulu Dan memahami Apa sih penyebab dari penyakit karat ini Benarnya penyakit karat ini disebabkan karena Kondisi kolam teman-teman itu Dalam keadaan terduh dan airnya berwarna hijau Itu karena Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Pada dasarnya ikan lele itu Kalau sudah Usianya sudah mulai Lepas cacing ya Usianya itu seperti ini Misal Ini masih cacing ya Ini usia masih cacing itu Baru Dua hari saya berikan cacing Nanti jika teman-teman sudah mulai makan Pelet atau Lipur ya Seperti ini Teman-teman harus Taruh di tempat yang terbuka Jika memang tempatnya tertutup Usahakan Akhirnya dalam keadaan bening ya Ini Kebetulan saya tutup karena Ini tadi baru saya angkat ya Dari Penetasan ini ya Ini baru netas teman-teman Bisa coba bukakan ya Baru netas Dan ini Saya baru kasih Tempatkan Satu kali ini ya Jadi itu Dua kali Dan untuk cara mengobati Dari penyakit Karat ini Itu sederhana sekali teman-teman Ada beberapa Tahapan Ini ada yang Kelihatan ya Kalau di ember ini kelihatan ya Ini yang warnanya Agak kekuning-kuningan ini Ini yang kena penyakit karat teman-teman Ini Kalau kita biarkan Ini akan Menular pada teman-teman ya Menular dan akhirnya Pertumbuhannya Akan tetap sama seperti ini Walaupun sudah Satu bulan atau dua bulan Bahkan Nanti Akan bertambah Tapi sedikit ya Dua bulan itu Paling Satu jari Atau satu jempol ya Itu kemungkinan segitu ya teman-teman Karena Itu banyak sekali yang ngalamin Itu pun Menurut pengalaman saya ya Karena kemarin saya baru Ingin membahas Mengenai penyakit karat ini Teman-teman Cara mengobati Tahapan yang pertama Itu secara alami Teman-teman Bisa memberikan Garam grosok ya Berikan Sehari itu Dua kali Pagi dan Sore hari Teman-teman Lalu Setelah Kita berikan Garam grosok Kita juga bisa memberikan Daun Pepaya Teman-teman Itu sebagai Antibiotik ya Itu juga teman-teman Secara alami Tapi saran saya Jikapun Teman-teman Susah untuk mencari obat ya Teman-teman bisa menggunakan Obat tersebut Tapi kalau memang Teman-teman Di tempatnya itu Banyak sekali Menjual obat Saran saya gunakan Obat pabrikan saja ya teman-teman Karena itu lebih cepat Mengenangannya ya Dan Obat Dari pabrikan itu Yang digunakan Apa sih Dan bagaimana Cara mempraktikannya Cara mengobati Penyakit tersebut Yang baik dan benar Dengan obat Yang dari pabrikan itu Sebenarnya dalam Pengobatan Dibiotikan lele Yang kena penyakit karat ini Kita bisa berikan Obat catfish teman-teman ya Catfish Tapi Polam ini kita Kuras terlebih dahulu teman-teman Kita kuras Lalu Apa ikannya ini Kita pindah ke ember Wadah ember ya Ini ada contoh Kemarin baru saya Obatin ya Itu udah Sekitar 90% Sudah sungguh ya Teman-teman ambil saja Ember yang Tidak berlubang Seperti ini ya Ini anggap saja Ini tidak berlubang ya Kita isi air Kurang lebihnya Segini ya Lalu ikannya kita Sebelum kita masukkan Kesini Ini usahakan pakai air yang jernih teman-teman ya Kita kasih Catfish Sekitar 1.4 Tutup botol Baru kita Masukkan Bibitnya ya Untuk Apa Kita masukkan ini Itu jangan sampai Kelamaan teman-teman Kita taruhlah di ember ini Kurang lebih 2 menit ya Lalu kita Angkat Dan kita isi kembali Kolam yang Tadinya Apa Ada Kas Kayak lumput-lumutnya Itu kita Bersihkan terlebih dahulu ya Kalau Ada kolam yang lain Kita pindah ke kolam Yang lain aja teman-teman Supaya lebih cepat Penyembuhannya Dan jika ada teman-teman Yang ingin menanyakan Mengenai tentang Sepertar Berdayakan Lele Silahkan Klik di kolom komentar Nanti saya akan Coba menjawab Pertanyaan tersebut Dan akan membuatkan Video Buat teman-teman Yang ingin menanyakan Sepertar Berdayakan Lele ya Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman Jika ada suatu Kekurangan dalam video ini Saya mohon maaf Video ini saya akhiri Dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tani kanil Nusantara Salam Joss Sampai jumpa